Bola panas terkait siapa yang bertanggung jawab atas semaran etilenglicol dan diethilenglicol yang diduga menjadi penyebab utama kasus gagal ginjal akut pada anak terus bergulir. Terakhir, selain menyeret dan memberi sanksi tegas pada tiga industri farmasi, Bepom juga menyeret lembaga kementerian lain, yaitu Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan dituding terseret dalam pusaran problema kasus gagal ginjal akut pada anak lantaran surat keterangan impor senyawa kimia, propylene glycol, dan polyethylene glycol masuk ke Indonesia melalui Kementerian Perdagangan, bukan Bepom. Dampak masuknya senyawa kimia melalui surat keterangan impor ke Mendak, Bepom mengaku tak bisa melakukan pengawasan. Pada umumnya bahan baku aktif lainnya masuk melalui SKI, badan POM. Namun khusus untuk pelarut PG dan PEG ini, propylene glycol dan polyethylene glycol ini, masuk tidak melalui SKI, badan POM, tapi melalui sama melalui Kementerian Perdagangan. Kedepan, Bepom mengusulkan agar terdapat revisi dalam skema importasi PG dan PEG dengan menjadikan kategori lartas hingga nantinya importasi kedua senyawa harus melalui persetujuan Bepom. Disinggung terkait keterlibatan dalam menghadirkan senyawa kimia impor propylene glycol dan polyethylene glycol masuk ke Indonesia, Kementerian Perdagangan mengaku keberatan. Direktur Impor Kementerian Perdagangan, Sihat Harjopan Pohan menegaskan bahwa cemaran propylene glycol dan polyethylene glycol masuk ke Indonesia sebagai produk non-lartas alias bukan kategori larangan dan pembatasan. Kementerian Perdagangan telah melakukan rapat dengan BA Cukai dan menawarkan dua opsi, yaitu melakukan larangan terbatas terhadap dua senyawa kimia import atau menerapkan sistem cross-border di mana surat keterangan import POM akan diperlukan dalam mendatangkan kedua senyawa kimia ke Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.